disini kita mempunyai pertidaksamaan yaitu 0 kurang dari x kuadrat plus kx plus 1 per x kuadrat min x plus 1 untuk lebih memudahkannya maka kita tukarkan ruasnya menjadi x kuadrat plus kx plus 1 per x kuadrat min x plus 1 lebih dari 0 lalu yang ditanyakan adalah nilai k yang memenuhi pertidaksamaan tersebut perhatikan pada penyebutnya yaitu merupakan definit positif kenapa disebut sebagai definit positif? karena nilai a pada x kuadrat min x plus 1 itu lebih dari 0 atau 1 dan nilai diskriminannya itu kurang dari 0 sehingga jika penyebutnya definit positif maka untuk pembilang juga harus definit positif dimana a nya lebih dari 0 dan d nya kurang dari 0 a lebih dari 0 sudah memenuhi syarat yang belum adalah diskriminan kurang dari 0 dimana d adalah b kuadrat min 4ac kurang dari 0 b kuadrat yaitu k kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan c nya adalah 1 kurang dari 0 sehingga k kuadrat min 4 kurang dari 0 maka jika difaktorkan yaitu k plus 2 dan k min 2 jika kita buat garis bilangan maka untuk faktor k sama dengan negatif 2 dan k nya sama dengan 2 untuk faktor yang pertama dan yang kedua lalu kita buat garis bilangan dimulai dari negatif 2 bulatannya tidak penuh lalu 2 perhatikan pada pertidaksamaan k kuadrat min 4 nilai k nya itu positif sehingga dimulai dari daerah positif lalu negatif lalu ke positif lagi kemudian sesuai pada syarat yaitu kurang dari 0 maka daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan tersebut adalah pada daerah negatif sehingga nilai k yang memenuhi pertidaksamaan tersebut yaitu k sedemikian hingga k lebih dari negatif 2 dan k kurang dari 2 oke sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya